Sementara itu pemirsa harga telur ayam di Purbalingga terus merosot. Di peternak harga telur turun drastis hingga Rp16.500 per kilonya. Turunnya harga telur ini dikeluhkan oleh peternak karena harga telur semakin anjilok sedakan pakan ayam terus mengalami kenaikan hingga peternak merugi. Harga telur ayam di Purbalingga turun drastis. Di peternak harga telur ayam turun hingga Rp16.500 per kilonya. Sementara harga pakan ayam terus mengalami kenaikan yang mengibatkan peternak telur ayam merugi. Karena harga telur ayam terus merosot sementara harga pakan terus mengalami kenaikan. Anjiloknya harga telur ayam ini dikeluhkan oleh peternak ayam telur. Salah satu peternak ayam telur yang ada di desa arenan kecamatan Kaligondang Purbalingga mengaku merugi karena harga telur terus menurun sedangkan harga pakan justru mengalami kenaikan. Penurunan harga sudah terjadi kurang lebih selama 15 hari. Biasanya harga telur dijual Rp20.000 per kilonya. Saat turun drastis hingga Rp16.500 per kilonya. Sementara itu harga pakan mengalami kenaikan. Adanya penurunan harga telur dan naiknya harga pakan ini, hasil penjualan telur tidak menutup untuk pembelian pakan. Itu belum biaya operasional lainnya sehingga saat ini usahanya hanya bisa bertahan dan entah sampai kapan bisa bertahan. Kepada pemerintah berharap untuk bisa menanggulangi persoalan ini sehingga peternak ayam telur tidak terus merugi dan usahanya bisa tetap berjalan. Pusing, rugi, gilas. Nggak nutup pakan lah yang gilas. Ini sejak kapan Pak ini harga telur? Oh ini yang harganya anjrok sekali sekitar ya 15 hari lah. Keluannya yang sangat cegelukan itu kenapa harga telurnya sangat turun kok? Pakannya naik itu lho kan? Rugi ya Pak? Ya jelas rugi itu. Enggak beruntung untuk pakan sehari-hari aja enggak, 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 kopi itu. Kalau saat ini berapa harganya Pak? Kalau saat ini hitungan partan itu Rp16.500. Rp16.500 sebelum turun Pak? Oh sebelum turun kemarin sampai Rp200.000. Rp200.000 per kilonya berapa kalau? Ya berarti Rp20.000. Rp20.000 ya, berarti turun Rp4.000. Iya Rp1.000. Kalau pakan sendiri gimana Pak? Kalau pakan sekarang yang naik sekali itu kan konsentratnya itu Mas. Keberapa? Pokoknya sekarang hitungan per kilonya jadi Rp6.000. Rp6.000. Untuk mengantisipasi ini gimana Pak? Untuk sementara belum ada jalan keluarnya itu Mas. Karena kan kalau peternak telur itu kan otomatis dari harga telurnya dong. Tapi sekarang saat ini harga telurnya enggak mengimbangi dengan pakannya otomatis. Umat itu dong. Tetap berjalan tapi merugih gini ya Pak? Biaya kita cuma bertahan, cuma biasanya bertahan sampai kapan bisa bertahan itu. Jangan beranjak dulu pemirsa seputar Mas Barling Cakep akan segera kembali dengan informasi sebelah sekaryawan peroleh penghargaan tetap lah bersama kami. Terima kasih.